Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Memainkan game Android Offline Adventure High Graphic tentu memiliki ruang penyimpanan maupun kuota yang tidak sedikit. Hal tersebut tak lepas dari penyajian yang bisa ditawarkan oleh game-game tersebut. Biasanya, game-adventure dengan ukuran besar disajikan dengan sajian grafis yang unik dan dikemas dengan jalan cerita mendalam seperti game-game yang akan kami rekomendasikan dalam video kali ini. Karena Efek Revisi akan merekomendasikan berbagai game dengan tema yang menarik lainnya, oleh karena itu, untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android Offline Adventure High Graphic terbaik versi Efek Revisi. Beholder 2 Beholder 2 merupakan game yang memiliki multi-ending dengan suguhan cerita yang kuat. Dalam game ini, kalian akan bermain sebagai seorang petugas departemen yang baru dipekerjakan dalam Kementerian Negara Totaliter. Game ini akan membawa kalian untuk terjun ke dalam kisah dan dunia dari karakter utama tersebut untuk mencapai puncah karir tertinggi yang mungkin akan menjadi seorang perdana menteri di suatu hari nanti. Secara sekilas, mungkin penyajian karakter di game ini akan mengingatkan kalian dengan game Human Fall Flat namun dalam versi gelap. Meskipun versi fullnya merupakan game yang premium, tapi kalian bisa mencoba versi light yang bisa didownload secara gratis di Google Play Store. Karma Incarnation 1 Karma Incarnation 1 adalah game indie adventure dengan sistem gameplay tips derhana yang akan membawa kalian untuk mengeksplorasi kisah cinta dari dua jiwa melalui gaya penyajian grafis yang aneh dan unik. Kisah dari game ini sendiri berawal ketika sang tokoh utama diculik oleh roh jahat. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membuatnya berinkarnasi menjadi naga untuk mengalahkan musuh-musuh jahat tersebut. Namun, karena suatu kesalahan, dirinya bukan berinkarnasi menjadi naga dan malah menjadi cacing bernama Pip. Di sini kalian akan memainkan karakter tersebut untuk berpetualang dan mempelajari hukum karma di mana setiap pilihan yang dibuat akan mempengaruhi hasil permainan. Setiap perbuatan jahat akan mendatangkan karma buruk dan mengubah penampilannya. Sedangkan perbuatan baik tentu akan menyucikan karma. Forgotten Memories Kalau kalian mencari game bertipe horror survival sudut pandang orang ketiga dengan kualitas yang tidak main-main, nah Forgotten Memories mungkin akan kalian sukai. Sebagai game horror survival, game ini juga menambahkan berbagai elemen ke dalam gamenya termasuk eksplorasi, puzzle, action survival, dan juga gameplay yang berfokus untuk menghadirkan atmosfer menakutkan kepada para pemain. Di game ini, kalian akan bermain sebagai Rose Hawkins, seorang wanita mandiri yang sedang mencari anak hilang bernama Eden. Rose yang terbangun di suatu tempat yang tidak dikenal, mendapati dirinya terkunci di dalam tragedi yang tidak pernah berakhir dan membeku di dalam waktu. Kalian pun memiliki tugas untuk membantu Rose menghadapi situasi mengerikan tersebut dan mengungkap misterinya. Little Miss Fortune Little Miss Fortune mengisahkan nasib buruk dari Ramirez Hernandez, seorang anak berusia 8 tahun dengan imajinasi tinggi saat sedang mencari hadiah yang akan diberikan untuk ibunya. Menyajikan gameplay bertipe interaktif story, game ini berfokus pada eksplorasi dan karakterisasi di mana pilihan baik atau buruk yang sudah kalian pilih akan memiliki konsekuensi tersendiri. Selain menyajikan cerita yang menarik untuk diikuti, Little Miss Fortune juga berhasil menyajikan sajian grafis yang menarik dan juga ditambah dengan alunan soundtrack original yang akan membuat permainan berlangsung dengan lebih unik. Reynolds Monday Reynolds Monday adalah sebuah game adventure bergaya kartun yang menghadirkan gaya permainan klasik dan jalan cerita yang dipenuhi oleh humor. Meskipun menghadirkan mekanisme permainan yang tidak terlalu kompleks, namun hal tersebut tergolong sudah cukup mengingat kalian akan dimanyakan dengan jalan cerita yang menarik dan sajian grafis kartun yang tidak mengecewakan. Di game ini, kalian akan mengikuti kisah dari Reynolds dengan berpergian ke berbagai lokasi berbeda dan membantunya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sebagai karakter utama, Reynolds bisa dibilang tidak memiliki sifat yang baik. Ia merupakan orang yang pemalas, terlibat dalam perampokan, tidak menghargai rekan kerja, dan lain sebagainya. Namun, selera humor yang luar biasa mampu membantunya mengatasi berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Selain mengikuti jalan cerita, game ini juga menghadirkan teka-teki yang harus kalian selesaikan. Itulah 5 game Android Offline Adventure High Graphic terbaik yang kami rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, efek revisi Find The Game, Find The Joy! Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasikan dalam video selanjutnya.